Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar love story in the series Jumpa lagi bersama Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate untuk setiap harinya Namun alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman Nah yang sudah kalian ketahui bahwa Ken akan berjanji untuk mendapatkan cinta Maudie kembali Dan pada waktu itu juga Ken berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Papa Arga Kalau dalam aksi panggungnya tidak akan berdekatan dengan bunga Atau menjaga jarak dengan bunga ya kawan-kawan Yang sudah kalian ketahui juga bahwa Papa Arga meminta Ken untuk melepaskan karirnya Namun Ken belum saja kunjung menjawab pertanyaan tersebut Namun akhirnya yang sudah kalian ketahui juga bahwa Ken sekarang sedang mengadakan roadshow Jawa Bali bersama dengan bunga Ken pun sudah meminta izin dan berpamitan kepada Maudie Dan pada waktu itu Maudie sangat bersedih karena Ken mengatakan ini adalah perpisahan dan mendapatkan kenangan yang terakhir kalinya Nah untuk episode yang akan datang perlu kalian ketahui bahwa ketika bunga dalam bernyanyi satu panggung bersama Ken Disitu bunga merasa pusing dan akhirnya mau terjatuh Dan akhirnya ketika bernyanyi mereka berdekatan sehingga terlihat mesra kembali ya kawan-kawan Padahal Ken pada waktu itu hanya menjaga Maudie agar tidak terjatuh Namun apalah daya kalau saja video tersebut sampai ke mata Maudie ataupun Papa Arga Mereka pastilah akan sangat kecewa kembali ya kawan-kawan Mungkin ini hanyalah kesalahpahaman Namun apa yang mereka kira jika mereka sampai melihat aksi panggungnya seperti itu kembali Pastilah mereka akan berpikir kalau bunga dengan Ken ada apa-apa lagi ya kawan-kawan Apalagi sekarang ada pembantu suruhannya Renaldi yang sangat jahat itu Sekarang ada mata-mata yang selalu membuntuti bunga dengan Ken Dan akan memberikan informasi terhangat dan terupdate kepada Renaldi Sehingga Renaldi mempunyai kunci untuk merusak hubungan Ken bersama Maudie Dan inilah faktor utama yang sangat diharapkan Renaldi untuk menghancurkan arga dana Di sisi lain juga ketika bunga dan Ken sedang berada di pelataran sebuah rumah tua Ataupun rumah adat Jawa Di situ mereka terlihat sangat mesra Karena mereka berdua saling canda dan tawa Nah apakah hal ini akan membuat hati Maudie akan kecewa jika laum Maudie melihat hal tersebut Karena Mimin sangat yakin Pembantu suruhannya Renaldi pastilah memvideo aksi Ken beserta bunga Dan benar video tersebut sampai ke tangan Maudie lewat temannya yang dulu pernah dibayar oleh Renaldi Nah sungguh sangat-sangat membuat Maudie kecewa untuk kesekian kalinya ya kawan-kawan Karena itulah Maudie terlihat sangat kecewa dan sedih Akhirnya Papa Arga menanyakan hal tersebut kepada Maudie Dan akhirnya Papa Arga meminta Maudie untuk melepaskan Ken Dan mencari yang lebih baik lagi ya kawan-kawan Nah mudah-mudahan saja Ken menyadari sesadar-sadarnya akan kesalahannya karena terlalu care terhadap wanita lain Karena tidak seharusnya Ken terlalu peduli selain kepada istrinya ya kawan-kawan Jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh